Oke guys, selamat datang kembali di Crypto Indonesia bersama gue Toshi dimana kita akan membahas segala sesuatu yang berubah dengan cryptocurrency dan blockchain Oke, jadi pada hari ini kita akan lanjut lagi update mengenai on-chain analysis sesuai dengan janji gue di grup, di grup telegram gue bilang gue akan update secara TA dan juga TA fundamental plus juga sekarang secara on-chain jadi lengkap nih janji gue buat elu yang belum join telegram group silahkan bisa join nanti ada di description di bawah itu bukan grup sinyal, itu adalah grup komunitas in general dimana kita lebih banyak membahas mengenai TA, membahas mengenai fundamental jadi intinya kita berbagi analisa di dalamnya Oke, nah sebelum kita mulai seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice ini semua bentuknya adalah edukasi Oke, ya beres disclaimer kita langsung masuk ke perkenalan dulu apa itu on-chain analysis karena lagi-lagi gak semua orang udah tahu dan untuk on-chain ini kita gak lakukan daily kita lakukan sekali-sekali aja waktu lagi momennya pas jadi on-chain analysis ini adalah suatu analisa yang khas dan spesifik untuk dunia cryptocurrency nah ini sebenarnya kita mengolah data apa sih bang? atau kita menganalisa data apa tepatnya? kita menganalisa data blockchain maka data itu disebut sebagai on-chain analysis nah kenapa ini bisa menarik untuk kita lihat yang pertama yang mungkin orang paling suka adalah kita bisa tahu pergerakan bandar nah orang tuh gak tahu kenapa di Indonesia ya terutama ya kalau di luar negeri juga ada tapi biasnya lebih ke Indonesia suka sekali dengan bandar ya mereka pengen tahu bandar ngapain dan sebenarnya ada gunanya juga dimana kita tahu bandar ngapain kita ada probability atau kita bisa lebih ngelihat lebih gampang ini kira-kira market mau kemana tetapi satu mitos yang seringkali masuk ke otak kita itu kita berpikir bahwa oh bandar gak pernah salah nah itu salah justru ya bandar gak pernah salah itu salah karena pada fakta justru on-chain analysis ini menunjukkan para bandar seringkali akumulasi di tempat yang salah dan juga tepe di tempat yang salah jadi sekali lagi sebelum kita mulai on-chain ini adalah suplemen tambahan untuk supaya analisa kita lebih tajam lagi jadi bukan pengganti TA bukan pengganti fundamental tapi ditambah jadi TA fundamental dan juga on-chain analysis nah sekarang apa namanya on-chain ini kenapa menarik atau blockchain ini kenapa menarik karena seperti yang kita tahu data blockchain itu immutable tidak bisa diganggu-gugat sekali sudah tercatat tidak ada koreksi berbeda dengan sistem ledger lain karena technically speaking blockchain it's just a ledger tapi ledger yang decentralized nah tapi decentralizednya jadi sangat penting karena kalau datanya itu centralized seperti misalkan ledger yang arguably kayak bank kayak perbankan gitu nah mereka juga sama-sama ledger tapi mereka punya kuasa untuk mengubah data history yang ada di ledger itu nah maka kalau dari seperti itu ya gak ada gunanya kita analisa toh kan mereka bisa ubah nah kalau di sini contoh paling yang udah biar gue gak salahnya adalah bitcoin karena lagi-lagi ada blockchain yang kacau juga sih tapi untuk blockchain bitcoin itu literally immutable transaksi pertama di bitcoin network itu adalah transaksi dari Satoshi Nakamoto ke Halvini itu gak bisa diganggu-gugat gak bisa dikoreksi ya kalau lu mungkin sering lihat tuh ya kalau lu ke mutasi bank suka kadang-kadang ada bank itu melakukan koreksi nah di sini tidak ada koreksi semua sekali tercatat mau salah, mau benar, mau kecelakaan semuanya tertulis di sini ya maka dari itu datanya jadi lebih valid ya jadi gambarannya kurang lebih seperti itu ya seperti biasa kita akan mulai dengan data bitcoin exchange netflow nah suka ada yang nanya lagi bang kenapa bahasnya netflow orang kan sukanya bahas outflow menurut gue kalau lu cuma bahas outflow itu gak lengkap datanya kenapa? karena netflow ini adalah inflow kurangi outflow jadi kita dapat apa? selisih kalau orang cuma bahas outflow ya tiap hari akan outflow ada orang banyak yang berpikir oh lu lihat nih outflow outflow tiap hari berarti banyak bandar yang beli padahal kalau menurut gue yang lebih tepat itu harusnya lu lihat selisihnya jadi lu tahu hari itu lebih banyak inflow atau outflow nah mungkin buat lu yang masih belum paham apa itu inflow outflow simpelnya inflow itu menunjukkan banyaknya bitcoin yang dikirim dari wallet ya bisa hot wallet bisa cold wallet ke exchanger itu menunjukkan apa? itu menunjukkan high value yang mengindikasikan selling pressure nah disini warnanya hijau jadi ada bar hijau dan bar merah disini bar merah menunjukkan outflow ini artinya adalah possible buying sementara bar hijau seperti disini menunjukkan possible selling ya jadi yang kita inginkan ya kalau secara spot jangka panjang tentunya adalah banyaknya bar yang merah seperti ini ya oke sekarang kita akan lihat dalam data ya Mei lah ya sorry dari Juni lah Juni 1 ya kalau kita lihat dari tanggal Juni 1 sampai sekarang para bandar cenderung melakukan apa? akumulasi ya atau possible buying seperti di tanggal 2 Juni disini ada 5.800 BTC yang ditarik dari exchangers juga disini ada 6.000 disini ada 10.000 dan bahkan saat waktu dia drop ke terendah itu di sekitar 25.000 disini ya tetap terjadi outflow jadi kita bisa lihat ya bandar melakukan akumulasi basically dari awal bulan ini sampai sekarang udah naik ya jadi ini sekali lagi menunjukkan bahwa para bandar dan retailers ini datanya bandar dan retailers ya itu mereka melakukan akumulasi walaupun BTC membuat lower low lower high lower low lower high disini ya oke jadi ini salah satu penyebab utamanya karena para bandar dan retailers mulai melakukan akumulasi secara spot nah pertanyaan selanjutnya adalah apakah ya apakah para miners juga melakukan hal yang sama kalau kita lihat disini datanya sama-sama netflow tapi perbedaannya ini adalah untuk miner mereka mengambil data ini dari beberapa wallet yang memang sudah kita tahu adalah wallet mining pool kasarnya seperti itu disini ada macam-macam ada 1TH ada endpool binance pool dan lain-lain nah kalau kita lihat disini sama-sama dari Juni kita ambil dari Juni nah kalau kita lihat di tanggal tanggal 1 Juni disini mereka nggak terus-terusan tapi cenderungnya masih lebih banyak melakukan akumulasi jadi bisa dibilang para miners bandar dan retailers cenderung banyak melakukan akumulasi di masa-masa Bitcoin sedang membuat lower low dan lower high bahkan di masa-masa Binance dan Coinbase sedang diserang jadi kita bisa lihat timeline-nya basically dari tanggal 1 Juni sampai sekarang nyaris akhir lah nyaris air Juni para retailers bandar dan miners cenderung melakukan akumulasi walaupun dengan catatan miners lebih sedikit jadi ini mungkin salah satu jawabannya kenapa harga bisa pelan-pelan naik karena akumulasi bandar dan retailers sudah terjadi sebelumnya ya oke jadi kurang lebih seperti itu untuk data miners dan juga bandar dan retailers nah selanjutnya yang seperti gue bahas di DCWT buat lo yang belum stay tune bisa terus stay tune yaitu gue update paling sering daily lah almost daily lah nah gue bilang waktu dari angka 28 ribu nih disini 28 ribu ke 30 ribu menurut gue ini terjadi bukan karena akumulasi saja karena kalau kita disini waktu 28 ke 30 ribu 3 hari ini gak terlalu banyak outflow disini hanya outflow 2900 disini outflow cuma 2400 miners juga gak terlalu banyak ya miners disini outflow 3800 disini malah inflow disini masih incomplete outflow 343 jadi ada possibility yang membuat ini loncat dari 28 ribu ke 38 ribu adalah karena short squeeze nah ini gue sudah sedikit apa ya sudah sedikit gue sentil di DCWT tadi pagi likuidasi besarnya adalah dalam 24 jam terakhir yaitu posisi short nah untuk meng-confirmnya kita akan lihat ke data estimated leverage ratio nah tetapi sebelum kita masuk ke sana kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini oke today's video is brought to you by bybe dimana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency asset dengan cara yang berbeda-beda buat kain yang ingin akumulasi secara spot tentunya kita bisa lakukan disini derivative juga bisa ada juga pasar NFT dan tentunya setelah kalian akumulasi jangan lupa juga kalian bisa menikmati earn atau menikmati bunga lah kesannya ya di bybit earn bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18% nah tentu juga buat kalian yang ingin membeli crypto dengan lebih mudah ya dengan cara yang lebih simple bisa juga langsung menggunakan card to credit atau debit card juga disini dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih ya bisa menggunakan options juga ya jadi kurang lebih seperti itu dan buat lo yang belum punya akun di bybit silahkan bisa cek link tersebut di bawah dan mulai trade di bybit oke dan sekarang kita akan masuk ke bitcoin estimated leverage ratio dengan data all exchange ya ini apaan bang ini simpelnya adalah suatu ya masuknya apa ya indikator mungkin ya bisa juga atau metric lebih tepatnya metric ya metric untuk menghitung berapa besar ya leverage yang ada di pasar jadi ini secara rumusnya adalah open interest dibagi dengan coin reserve ini sekali lagi menunjukkan berapa besar leverage yang dipakai on average oleh para user jadi buat lo nih yang mungkin sekarang buka posisi ya buka posisi futures di exchanger yang ada disini ya binance, bitfinex dan lain-lain disini ya kayaknya kemungkinan besar salah satu disini karena ini nama-nama besar lo masuk ke data sini ya semakin tinggi menunjukkan semakin banyak leverage yang dipakai ya nah disini yang paling gampang cara pakainya adalah kita bisa melihat dua fenomena biasanya antara short squeeze atau long squeeze short squeeze contoh paling gampang tuh disini gue paling suka pake disini ya ini contoh ekstrim tentunya gak harus se ekstrim ini tapi in general biar kita lihat secara visual ini gampang kayak gini ya jadi yang pertama terjadi biasanya itu adalah estimated leverage ratio yang dengan warna ungu ini drop drop di waktu bersamaan harga meningkat ke atas nah ini adalah short squeeze dimana harga meningkat dan estimated leverage ratio drop ke bawah harus nyilang gak bang gak harus sih sebenarnya tetapi sekali lagi ini contoh ekstrimnya maka sampai nyilang ya nah kenapa bisa terjadi seperti ini seperti yang kita tahu posisi short itu adalah selling pressure semakin banyak posisi short harga satu aset akan cenderung drop ya nah tetapi di waktu bersamaan seperti yang kita tahu posisi futures ya itu ada harga likuidasinya atau in general harga ini lah ya trading dari Fathius itu ada harga likuidasinya dimana simpelnya kalau sampai kena posisi kita itu bangkrut bangkrut sehingga ditutup paksa nah itu seringkali orang banyak yang gak terlalu pikir tuh ya nah anggap ada si A dan si B si A buka posisi harga itu misalnya di 9.100 nih bitcoin yang si B buka di angka 9.200 si A harga likuidasi misalkan kita ambil contoh di 9.500 si B harga likuidasi itu di 9.600 jadi beda tipis lah cuma beda 100 dolar nah si A misalkan udah nih jalan dia naik ke atas tiba-tiba kena harga likuidasi dia maka dia kena apa ya dia kena likuidasi itu disebut sebagai short squeeze nah tetapi si B yang harusnya aman ya karena ada selisih 100 dolar karena si A kena liquid artinya apa selling pressure-nya berkurang saat selling pressure-nya berkurang harga naik lagi ke atas si B yang harusnya selamat jadi kena juga dan itu terus terjadi seperti efek domino makanya disebut sebagai short squeeze untuk long squeeze tinggal kita balik logikanya ya contohnya kayak gimana bang disini ya enak kok baru sadar ada di kanannya ya kanannya langsung terjadi long squeeze kalau kita lihat disini ini contoh yang lebih tidak terlalu ekstrim terjadi peningkatan estimated leverage ratio tapi gak sampai se ekstrim ini nah tiba-tiba kita bisa lihat harga drop bersamaan dengan estimated leverage ratio artinya disini ada beberapa orang yang buka posisi long mungkin berpikir karena higher high higher low higher high higher low ini akan terus naik tiba-tiba dia over confident dia drop ke bawah sini kena harga likuidasi dan terus terjadi sampai akhirnya drop ke harga sini ya nah ini diindikasikan dengan estimated estimated leverage eh sorry estimated leverage ratio yang turun juga ini memang rada susah dibaca nih estimated leverage ratio oke nah sekarang pertanyaan gimana kondisi real timenya bang nah kondisi real timenya kita bisa lihat ya yang terjadi apa saat dia meningkat ke angka 28 ribu dia masih bahkan meningkat si leverage nya berarti mungkin orang-orang yang buka posisi short merasa masih ini akan lanjut turun ke bawah nah tetapi sepertinya waktu dia tembus ke sini loncat dari 28 ke 30 ribu disini banyak posisi short yang lagi-lagi terkena likuidasi sehingga menunjukkan apa estimated leverage ratio yang turun dan juga harga yang meningkat dengan tajam ya jadi ini terkonfirmasi nih ya kecurigaan gua di DCWT tadi pagi gua bilang ada probability loncatan 28 ribu ke 30 ribu ini bukan karena akumulasi spot ya kalau ini kita bisa lihat arguably terjadi karena akumulasi spot yang terjadi dari awal Juni sampai sekarang nih naik sampai ke angka 28 ribu plus juga tentunya dengan fundamental news yaitu BlackRock Fidelity dan lain-lain nah tetapi kecurigaan gua itu adalah waktu dari 28 ribu tiba-tiba loncat ke 30 ribu itu secara spot dan secara TA ada gak make sense ya karena di TA nya udah overbought dan secara apa namanya spot ya kita bisa lihat sudah mulai berkurang akumulasinya gitu loh udah mulai melanin disini nih ya nah tiba-tiba naik lagi ke atas berarti apa ini terbukti bahwa terjadi likuidasi yang besar dan kita lihat juga disini ya memang yang kenal rata-rata short 76% short jadi ya ini benar-benar classic short squeeze ya oke jadi kurang lebih seperti itu ya secara estimated leverage ratio nya berarti apa ya analisa kita dari kemarin benar nih ya oke nah selanjutnya kita akan masuk ke MVRV kita akan coba cari tahu apakah kita dalam kondisi yang overbought atau enggak ya nah untuk MVRV ini sendiri cara pemakaiannya sebenarnya sangat mirip seperti RSI buat lu para pemakaian RSI anggap aja ini 70 ini 30 ya cara pakaiannya sama tapi ngitungnya berbeda tentunya ya perbedaannya kan kalau RSI 70-30 disini 70 nya itu jadi 3,7 sementara untuk 30 nya itu di bawah dari 1 ya intinya kalau sudah sampai ke titik-titik merah ini ya atau bisa dibilang zona merah ini ini menunjukkan Bitcoin sedang dalam keadaan overbought sementara kalau dia sudah kena di bawah sini artinya dia sedang dalam keadaan oversold kalau kita lihat ya buat lu yang terus dia nontonin DCWT dan sorry bukan DCWT tapi on-chain analysis kita dari 2022 kemungkinan besar sudah tahu bahwa MVRV ini sangat apa ya sangat tepat di cycle kemarin ya bahkan dia sempat menunjukkan waktu di Maret 2020 itu sedang sangat oversold buat lu yang akumulus disitu lu dapet Bitcoin di harga Rp3.000 dan lu bisa TP waktu kena disini ya TP pertama itu di Rp39.000 TP kedua itu di Rp46.000 TP ketiga di Rp55.000 dan yang terakhir itu TP di Rp55.000 nyaris pucuk ya jadi lagi-lagi MVRV ini mungkin salah satu indicator yang akan gue sangat pakai nanti di akhir-akhir cycle kita ya oke nah untuk sekarang kondisinya masih di tengah-tengah lah ya masih di tengah-tengah jadi sebenarnya buat lu yang mau akumulasi yang paling bagus untuk MVRV udah kelewat ya buat lu yang terus ngikutin sih kemungkinan besar udah dapet nih waktu di harga Rp20.000 Rp19.000 bahkan sampai di Rp15.000 pun dia menunjukkan sedang dalam keadaan oversold disini buat lu yang sudah akumulasi disini waktu dia di bawah dari satu pasti sekarang udah senyum-senyum gitu ya nah tetapi untuk masa TP kita juga masih jauh jadi untuk sekarang MVRV ini masih dalam kondisi yang nanggung ya nah mungkin ada yang berpikir aduh bang gue udah kelewat nih gue baru lihat channel lu waktu disini gue masih belum ngikutin channel lu gimana nih tenang solusi lainnya adalah lu lakukan akumulasi secara technical analysis itu lu bisa lakukan di DCWT ya itu akan kita upload daily jadi kurang lebih seperti itu dan sekali lagi gue ingatkan ini dia pentingnya kenapa onchain itu bukan jadi pengganti TA atau pengganti fundamental tetapi menjadi suplemen untuk TA dan fundamental supaya analisa kita semakin tajam ya oke jadi kurang lebih seperti itu untuk update kita pada hari ini ya jadi bisa dibilang teori kita atau bukan teori ya analisa kita kemarin cukup tepat ya loncatan dari 28.000 ke 30.000 ini terjadi karena likuidasi dari atau lebih tepatnya inilah short squeeze yang terjadi di pasar derivatif leverage kasar seperti itu ya nah jadi sekali lagi ya message akhirnya masih sama yang pertama jangan pakai uang panas ya yang kedua jangan over leverage trading futures boleh boleh gue juga udah profit kok tapi berhubungan sama yang ketiga nih jangan berpikir terlalu pendek ya jangka pendek jangka pikir kita untuk crypto itu jangan pendek ya jangan berpikir oh seminggu ke depan gue profit berapa hari ini gue profit berapa no ya kita berpikir jangka panjang ya kita berpikir cycle ke depan gue profit berapa persen ya jadi kurang lebih seperti itu untuk update kita pada hari ini dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau daily charting with Toshi bisa klik disini dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies dan buat lo yang masih bingung cara baca TA chart dan hal-hal lain bisa juga kita klik disini tutorials with Toshi ya dan buat lo yang belum memiliki akun di berbagai macam cryptocurrency exchange bisa klik di bawah ada link kita lo bisa pilih sendiri ya lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join telegram group kita dimana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah so jangan lupa untuk like subscribe click the bell icon and see you on the next video selamat menikmati